Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Sumpah lagi dengan saya Dr. Udi Kali ini kita akan mereview teman-teman obat antibiotik Yang dinamakan dengan amoxicillin perhidrat Jadi amoxicillin perhidrat ini merupakan suatu golongan antibiotik Yaitu golongan penicillin Jadi golongan antibiotik itu ada berbagai macam ya teman-teman Ada golongan quinolone, namanya citrofloxacin Kemudian ada jenis golongan-golongan yang lain ya teman-teman Seperti meropenem, amoxicillin, dan lain sebagainya Jadi amoxicillin perhidrat ini merupakan suatu tumpunan Atau suatu jenis antibiotik golongan penicillin ya teman-teman Jadi obat ini banyak digunakan di lingkungan masyarakat Karena obat ini sangat pekat terhadap berbagai jenis infeksi bakteria teman-teman Baik itu gram negatif maupun gram positif Jadi obat ini bisa digunakan untuk infeksi saluran pernafasan Infeksi saluran kemi, saluran pencernaan maupun infeksi kulit atau jaringan lunak yang lain ya teman-teman Jadi obat ini satu papan itu terdiri dari 10 tablet seperti ini teman Obat ini disual dengan harga yaitu Harga eceran tertinggi yaitu Rp4625 Disini juga tertera expired date nya Obat ini merupakan kolongan generik ya teman-teman Nah cara pemakaian obat ini biasanya dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan Atau bisa juga dengan dosis 250mg atau setengah tablet diberikan per 8 jam ya teman-teman Tetapi bisa juga dalam kondisi akut bisa digunakan dalam dosis 2-3 gram dosis tunggal ya teman-teman Artinya sekali pemberian tetapi dalam dosis 2 gram atau 3 gram Jadi 4 tablet atau 6 tablet sekali minum ya teman-teman Jadi obat ini sangat aman Apalagi jika dikonsumsi pada ibu hamil karena kategorinya adalah kategori B Tidak ada ditemukan dan faktor terhadap janin ya teman-teman Jadi obat ini harus diresetkan oleh dokter Dan bila teman-teman memiliki rewet alergi terhadap golongan penisilin Maka obat ini sebaiknya dihindari atau dikonsultasikan dulu terhadap dokter yang bersangkutan ya teman-teman Jadi seperti yang saya katakan tadi Obat ini digunakan untuk mengatasi berbagai macam infeksi Baik itu infeksi paru, contohnya pneumonia, infeksi tenggorokan, infeksi saluran kemih, infeksi pencernaan, dan lain sebagainya Yang disebabkan oleh bakteri, contohnya staphylococcus, streptococcus, bisa juga golongan niseria gonori, dan juga E. coli, H. influenza, dan lain sebagainya ya teman-teman Jadi obat ini cukup luas dan memiliki spesifikasi yang lumayan baik ya teman-teman Jadi obat ini cukup aman dikonsumsi Tetapi perlu untuk mengetahui status alergi teman-teman sebelum mengkonsumsi obat ini Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang obat amoksisilin ini Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar Dan jangan lupa like dan share video ini bagi teman-teman yang membutuhkan obat antibiotik amoksisilin prehidrat 500m Terima kasih, jangan lupa untuk saksikan video-video saya selanjutnya Terima kasih, salam sehat